Potensi sektor pertanian di Kabupaten Karangasem menjadi perhatian serius. Anggota Komisi 4 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan Madeurip yang langsung menggelar kegiatan reses untuk menyerap aspirasi masyarakat dan kelompok tani yang dipusatkan di Dusun Pateh, Desa Duda Timur, Selat Karangasem kemarin. Setelah melewati jalan yang berliku dengan medan yang cukup berat dan curam, akhirnya Ketua DPP PDI Perjuangan itu bisa bertemu dengan ratusan petani dan kerama suba yang menyambutnya dengan belaganjur. Kedatangan Madeurip juga disambut Bupati yang diwakili Asisten 2 Sekda Pemkap Karangasem Anak Agung Gede Agung Ramaputra bersama Anggota Praksi PDIP DPRD Bali dan Karangasem Nikadek Darmini dan Iwayan Swastike, Camat Selat Inengah Danu, Ketua PAC PDIP Selat Iwayan Suara, Para Perbekal Sekecamatan Selat, Majelis Alit Desa Pakraman beserta Prajuru Desa dan Banjar Adat dan Banjar Dinas, Pengurus Kelompok Wanita Tani Jeruk Legi dan Ratusan Kerama Desun Pate. Pada kesempatan itu, Anggota Komisi 4 DPR RI 4 Periode itu menyerahkan secara simbolis bantuan langsung masyarakat BLM berupa 5 unit traktor senilai 125 juta, 10 unit pompa air sebesar 150 juta, bantuan program konservasi 2 kelompok masing-masing 50 juta rupiah, dan 1.200 bibit buah nyugading atau daksina. Setelah Kutuan Rumah Perbekal Duda Timur Gede Pawane mengakui kedatangan Madeurip sangat dinanti masyarakat. Setiap Pesta Demokrasi PDIP tidak pernah kalah di wilayah tersebut, oleh karena itu diharapkan Desa Duda Timur bisa dibantu menjadi sentra kelapa nyugading di Bali. Pak Urib, jadi beliau memang salah satu anggota DPR yang sudah 4 kali, jadi luar biasa gerakannya di bidang pertanian. Jadi kita mengucapkan terima kasih dan beliau seterusnya bisa sukses. Sementara itu, Asisten 2 Sekda Pemkap Karangasem Anak Agung Gede Agung Ramaputra mengaku sangat berterima kasih atas kehadiran Madeurip, karena di wilayah ini sangat memperhatikan sektor pertanian, namun belum optimal dimanfaatkan. Anggota DPR di Karangasem Iwayan Swastika juga menaruh harapan agar Madeurip sebagai anggota Dewan mampu mengakomodasi dan membantu para petani di Karangasem. Jadi harapan kami bagaimana Pak Urib laku, wakil kami di DPR RI bisa mengakomodasi ataupun bisa membantu masyarakat kami dalam hal apapun bantuan dari pusat, nanti bisa disarankan dengan provinsi dan kabupaten. Hal itu juga disampaikan oleh Ketua KWT Juklegi Niwayan Murdani yang sempat menerima trofik penghargaan dari Presiden Jokowi pada Desember lalu karena telah dibantu bansus Rp50 juta oleh Madeurip. Bantuan Pak Madeurip cukup bagus sekali untuk diterima oleh anggota kami, Pak. Dan sudah diterima secara baik. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Urib, sudah memberikan bantuan sebanyak itu dan saya akan menggunakan sebaik-baiknya dan mudah-mudahan KWT kami menerima dengan Bali. Saat tatap muka tersebut, Madeurip mengakui baru pertama kali datang ke Dusun Pateh. Untuk itu, pertemuan ini dimanfaatkan untuk menyerap aspirasi masyarakat, khususnya terkait pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, dan bulog sesuai bidang tugasnya di Komisi 4 DPR. Apalagi Karangasem juga menjadi salah satu basis pertanian di Bali. Dengan program Nawacita Presiden Jokowi, skala prioritas diletakkan pada sektor pertanian yang harus terus dikencot baik dari sisi infrastruktur, perbaikan irigasi, bendungan, dan selokan yang dananya dari APBN. Tim Liputan, Bali TV Tim Liputan, Bali TV